Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan Hotel Antero Cabebeka, yang menggelar santunan anak yatim piatu di Kabupaten Bekasi. Selain untuk menjalin hubungan erat dengan masyarakat sekitar, hal tersebut dilakukan untuk mengisi bulan suci Ramadhan dengan kegiatan positif. Terkait kegiatan hari ini Pak dari hotel ini, dari Jawa Cabebeka. Kami dari Atero Cabebeka mengadakan santunan dan siar Ramadhan. Pengutulan di bulan promadun ini kita mengadakan santunan dengan erat dengan tona netra. Jadi kurang lebih ada 20-30 amigatin dan tona netra yang kita santungkan, dan bisa membantu sedikit dari kehidupan mereka. Dan kegiatan ini sih rencananya kita akan rutin, mungkin setiap bulannya ke depannya gitu. Cuma kebetulan di bulan Ramadhan ini, ini yang pertama kita jalankan. Jadi ke depannya insya Allah bisa berjalan lebih konsisten lagi. Artinya ini di bulan Ramadhan pertama Pak ya? Betul, betul. Menurut Bapak sendiri Pak, anggapannya di bulan Ramadhan di tengah pandem ini ya Pak Pak? So far sih kita masih tetap menjalankan protokol yang ada, namun dari sisi kita untuk persilaku ini jangan sampai terputus. Jadi kita tetap jalankan beberapa acara seperti ini, tapi tidak terlepas dari protokol-protokol yang ada yang harus dijalankan. Manajemen Wakalan Tero pun berencana akan melakukan kerja terserupa untuk ke depannya. Tim Ruputan, Badar TV